Intro Menghadapi wabah ini paling asik melihat aksi Ganjer Pranowo Gubernur Jawa Tengah Memang antar kepala daerah beda-beda menyikapi situasi saat wilayah yang terkena wabah Ada yang model Ridwan Kamil yang berusaha serius memetakan peta wabah dan bagaimana cara mengatasinya Terutama karena rakyat Jawa Barat terkenal religius jadi harus pakai banyak pendekatan agama Ada model Anies Baswedan yang kayak kakek-kakek nakutin cucunya Pokoknya beritanya harus yang seram-seram biar kelihatan jadi pahlawan padahal gak pernah turun ke lapangan Yang asik memang model seperti Ganjer Pranowo Dalam situasi kalut dan panik karena ketidaktahuan situasi biasanya disinilah karakter seseorang itu diuji Dan Ganjer tampil dengan gaya menenangkan Dia turun ke lapangan sambil bersepeda naik motor sekedar menyapa warganya sambil bagi-bagi masker Itulah cara Ganjer mengedukasi warga kelas bawah Dia hadir dan berkomunikasi dengan mereka mendengar keluhan sambil mengajari supaya tetap menjaga jarak supaya tidak tertular Apakah ini bagian dari pencitraan? Oh sudah pasti kita tahu apa yang dilakukan Ganjer Pranowo dalam menghadapi wabah ini Tentu karena di sampingnya ada banyak wartawan yang terus memberitahkan apa yang dia lakukan Tapi dalam situasi seperti ini pencitraan memang sebuah keharusan Karena dengan pencitraan lewat media warga akhirnya tahu bahwa pemimpin mereka ada Dan yang paling penting mereka melihat bahwa bagaimana karakter pemimpin mereka sesungguhnya Semua kepala daerah dimanapun pasti memainkan pencitraan di saat wabah seperti ini Ada wali kota di Tegal yang pencitraan biar dianggap tegas dan melindungi rakyat Dia kemudian main blokir jalan-jalan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat Eh gak lama presiden ngamuk blokir jalanan pun dibongkar secepat kilat Ada gubernur Sumatera Utara yang bicara jangan takut ke masjid meski ada wabah Padahal fatwa dari MUI untuk sementara umat beribadah di rumah Macem-macem lah model pencitraannya Ada lagi model yang tiap hari ngumpulin wartawan TV terus konvers mulu tanpa ada aksi Ganjar Pranawa termasuk yang bisa memainkan komunikasi publiknya dengan baik Dia membungkus dirinya sebagai pemimpin rakyat kecil dan dia berhasil Bahasa komunikasinya tidak berat mudah dicerna dan aksi panggungnya juga luar biasa Baru-baru ini Ganjar juga menggarap konsep Jogo Tonggo Atau saling menjaga antar tetangga dalam menghadapi wabah Sebuah konsep yang mengembalikan kita pada fondasi bangsa yang sudah lama hilang Yaitu gotong royong antar warga Ganjar juga dengan cantik melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan Terkait warganya yang merantau di Jakarta Dan tidak bisa pulang supaya diurus oleh pemerintah DKI Jakarta Sebuah komunikasi yang menyenangkan Seperti membaca buku cerita bagaimana seharusnya pahlawan turun beraksi Dan Ganjar berserta tim komunikasinya mampu memainkannya dengan sangat cerdik Hasilnya apa? Survei SMRC pun keluar dan Ganjar Pranawa dianggap paling berhasil menangani wabah ini Dari 1200 responden di 34 provinsi Mereka menganggap Ganjar paling sigap menghadapi wabah Sesudah itu baru Jawa Timur paling cepat nomor 2 Dan DKI Jakarta meski konver setiap hari dan masuk TV Cuma mendapat nomor 3 atau medali perunggu saja Kita tahulah Pak Anies Baswedan pasti tidak suka Dia yang berjuang tampil tiap hari Kok malah Ganjar yang dapat tepuk tangan panjang Dan sesuai perkiraan saya akhirnya muncullah survei tandingan Survei dari lembaga bernama Median ini Memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur paling tanggap menghadapi wabah Oke lah kita kasih penghargaan beliau Sekaligus ngasih tau Pak Anies Median itu tahun 2014 dan 2019 Mereka bilang Prabowo menang loh Asal tau aja Markibong mari kita bongkar semua Saya tidak ada serput kopi dulu karena puasa Saya Denny Sregar Kita di acara Timeline Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya